Yo John, welcome back to Daikas Hura Hura Channel And today, kita akan membuat video unboxing dulu ya Oke John, karena kita kedatangan mobil baru Oke, ini punya John-John kita juga nih ya Punya komunitas Daikas kita juga nih Jadi mereka menitipkan mobil ini dan untuk koleksi di tim Daikas Hura Hura Channel Apa namanya, dimintakan untuk dibuat video unboxingnya gitu loh Nah, ini dia mobil barunya untuk channel kita Dan ini adalah mobil Nissan Skyline GTR R33 ya Nah, ini mobilnya nih, original Mattel, mantap Oke, nice lah ini pokoknya nih ya Dan selanjutnya kita juga kedatangan mobil baru juga Ini truck ya, truck ya Truck merek daripada Kinsmart Nah, ini untuk skalanya Kita punya sedikit miss Atau kesalahan lah teknis Kita membeli untuk skala 1 banding 64 Eh, 68 gitu Harusnya kan 1 banding 64 But it's okay Nah, ini sudah mantap juga Karena cuma berbeda 4 angka saja dari skala yang seharusnya untuk channel kita 1 banding 64 Alright, it's no problem bro Nah, ini dia untuk Bentuk dari trucknya ya Ini Kenworth T700 Nah, ini kita akan melihat apa saja fiturnya dari si truck ini Baik John Nah, ini pintunya bisa kebuka nih Spionnya dia pasti bisa bergoyang-goyang ria Oke, pintunya Nah, detail dalamnya ini joss juga ya Mantap nih Nah, kita buka pintu yang sebelah kiri John Oke Hati-hati karena ini barang kecil Dikhawatirkan bisa patah Dipakai alat batu saja John Nah ya Nah, ini setirnya sebelah kiri Memang ala-ala barat sekali ya Mantap nih Nah, ini untuk kontainer Ini kontainer atau apa namanya nih Kontainer atau trailer Itulah Ban bisa mutar Mantap Ban karet Dan juga bahan dari trailernya ini plastik Dan pantatnya bisa dibuka Nah, ini untuk masukin mobilnya Nanti kita coba tes Masukin mobil Hot wheel atau day case-nya Ini dia ya Nah, tidak terlalu jomplang Untuk ukurannya yang memang lebih kecil ya Si truck ini Nah, ini muat 3 buah mobil day case Joss, ada lebih dikit lagi itu Hahaha, ini dia ya Oke, John Oh ya, dan ini juga tipe pullback Atau yang dikatakan sebagai Bisa ditarik Kemudian dia maju meluncur Ini dia Hahaha, ya kan Mantap ya Nah, ini day case pertama kita Yang bisa pullback Oke, John Dan selanjutnya kita punya barang baru Dan ini adalah Apa ya Kira-kira ya Ini dari Cina Chang Hong Sangat jauh perjalanan Yang 2 minggu baru Nyampai disini Alright Dan ini dia Ternyata mini figure Berisi 100 pieces Ya, ini produk Kualitasnya Murah meriah Muntah, John Ya kan Tidak apa-apa untuk meramaikan Aksi balapan kita nanti Ya, penontonnya Di tribun nanti sudah ada Gitu kan Nah, yang sebelumnya Belum pernah ada Dan ini dia ya Kualitasnya ya Chang Hong Punya barang Hehehe Ada yang peyang Kepalanya Cetnya meluber Nah, ya rambutnya Kok ini Tampak putih rambutnya Nah, ya kecil-kecil Ini untuk skalanya Kami mendapatkan Dengan harga Yang segini Sekitar Rp40.000 Untuk satu setnya Rp40.000 Aja Ya, skalanya Satu banding 75 sih Tapi ya Dengan kekurangan Budget Gak apa-apa lah ya Gak boleh lah Ini tidak terlalu jauh Kalau disentimeterkan ini Kami hitung Sekitar 2,5 cm Oke Ya, it's okay No problem Untuk permulaan John Dan ada yang duduk Ada yang duduk Oke Nah, ini Ini ciwi nih ya Duduk Tapi kayak nenek-nenek nih John Agak kocak juga Sikit ya kan Kawan ini kan Ini inilah nih ya Kayak gini-ginilah Ini ya ciwi Teteo-nya Kok malah detil ya kan Tapi yang lain Chatnya blepotan Ya, jadilah Barang-barang murah Yang penting ada Oke lah John, itu aja lah ya Oke, jangan Dadah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati